Seorang pria di Medan Sumatera Utara jadi tersangka pembunuhan ibu kandungnya. Kesal tak diberi uang untuk membeli rokok, diduga melantar belakangi perbuatan tersangka menganiaya korban hingga tewas. Polisi meringkus pria bernama Wem Pratama karena menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Tersangka mengaku perasaannya sedang kalut akibat masalah rumah tangga, namun korban justru memarahinya karena merokok. Gelap mata, ia lalu menyerang sang ibu membabi buta dengan pukulan dan senjata tajam. Peristiwa yang terjadi 1 April 2024 di kawasan Medan di Naikota Medan Sumatera Utara tersebut, baru diungkap polisi Kamis 4 April 2024 dengan menghadirkan tersangka serta sejumlah barang bukti. Akibat perbuatan sadis terhadap ibu kandungnya, tersangka dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan Sumatera Utara.